Pendekar Begojilid 3. Sekarang tak ada orang yang merasa sangsi lagi kalau ada orang manusia berbaju putih itu adalah dua. Di antara empat manusia sesat dari Chionghei, karena begitu turun tangan tadi, dua orang manusia berbaju putih itu sanggup melukai empat orang dan membunuh dua orang dalam waktu singkat. Semua orang mengakui bahwa ilmu silat yang dimiliki dua orang manusia sesat itu luar biasa sekali dan kepandayan mereka tak mungkin bisa menandingi mereka. Ong Itsin sudah mengulangi pertanyaannya sampai beberapa kali, tapi suasana tetap ening, tak seorang pun di antara kawanan jago itu yang menjawab pertanyaannya. Yee, pada hakikatnya kawan jago itu sudah dibuat tertegun, bahkan tercengang oleh kehebatan Ong Itsin siapapun tak menyangka kalau pemuda yang selama ini dianggap tolol dan tak berilmu itu sanggup menaklukan dua orang manusia sesat yang begitu lihai, bahkan dua orang sesat itu kelihatan ketakutan ketika pemuda tersebut menghampirinya. Sudah tentu mereka tak tahu kalau kedua orang berbaju putih sudah tertotok lebih dulu jalan darahnya sebelum kena ditangkap oleh Ong Itsin, mereka malah menyangka Ong Itsin yang ketolol-tololan itu sebetulnya adalah seorang jago silat yang berilmu tinggi. Untuk sesaat lamanya, semua orang jadi teringat kembali akan perbuatan-perbuatan mereka di waktu lampau di mana mereka seringkali mempermainkan pemuda itu. Bagi mereka yang menggoda saja, saat ini hanya merasakan hatinya bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuat, tapi bagi mereka yang pernah bersikap keras dan berbuat jahat kepada pemuda itu sekarang jadi ketakutan setengah mati sampai-sampai peluh dingin pun mengucur keluar membasahi tubuhnya. Selang sesaat kemudian, dua orang laki-laki berusia 50 tahunan munculkan diri dengan sikap ketakut-takutan, begitu sampai di hadapan Ong Itsin, dengan munduk-munduk mereka berkata, Ong Kongcu, kau betul-betul seorang jago lihai yang pandai menyimpan diri, sehingga kami sekawanan jago silat kasaran pun kena dikelabui semua. Selama hidup di perkampungan Likah Ceng, Ong Itsin sudah terbiasa dipanggil dengan sebutan bocah kunyuk atau sitolol kalau tidak juga dipanggil tanpa sebutan nama tapi hanya hesha akhir hei belaka, belum pernah ia dipanggil orang dengan sebutan Kongcu. Dan sekarang, muncul dua orang yang membahasai dirinya dengan sebutan Ong Kongcu, Ong Itsin lantas mengira kalau mereka bukan sedang berbicara dengan dirinya, maka dia pun ikut berpaling ke belakang. Tapi ketika matanya memandang ke belakang, ternyata di situ tak ada orang lain, ini membuat anak muda itu jadi keheranan. Sementara itu dua orang yang mengajak dia berbicara itu segera berperasangka kalau Ong Itsin tak senang hati dan tak sudi memaafkan perbuatan mereka di masa lalu, maka dia pura-pura berpaling ke belakang. Paras muka mereka berubah hebat, cepat serunya lagi. Ong Kongcu, dahulu meski kami sering menggoda engkau, itu pun cuma bersifat gurawan belaka, masa engkau tak sudi memaafkan kehilafan kami semua? Ong Itsin berpaling kembali, sekarang dia baru tahu kalau dua orang laki-laki berusia 50 tahunan itu sedang mengajak dia berbicara, tapi pemuda itu tidak terlalu. Memperhatikan isi pembicaraan lawan, hanya dengan wajah kaget bercampur keheranan dia bertanya. Kalian titik kalian sebut aku dengan panggilan apa dua orang itu semakin tersipu-sipu. Ong Kongcu bagaimanapun juga engkau adalah sanak keluarga dari Lichengcu, sekalipun kami membahasai engkau dengan sebutan Kongcu, rasanya hal itu juga pantas, apalagi yang perlu kau herankan? Kongcu tanda tanya. Kongcu tanda tanya ulang Ong Itsin sampai beberapa kali, tiba-tiba wajahnya berseri. Ah 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 kalian semua memang terlalu sungkan-sungkan, oya apa man ku sekarang ada di mana? Chengcu berada di dalam lembah kecil sebelah depan sana buru-buru semua orang berebut memberi keterangan, ia sedang memeriksa perempuan berambut panjang itu, harap Kongcu segera ke situ. Malah ada juga yang segera berseru, biar kami yang membawa jalan untuk Kongcu. Untuk sesaat suasana jadi kacau hiruk pikuk penuh suara manusia, semua orang berusaha membaiki Ong Itsin, semua orang berusaha mencari muka, melihat ini membuat si anak muda itu jadi gelagapan sendiri. Eh 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 kalian tak usah repot-repot, biar aku pergi sendiri saja biar aku pergi sendiri saja. Sambil mengempit dua orang tawanannya, pemuda itu sebagai seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi maka dikala Ong Itsin menolak semua orang mengikuti di belakangnya maka tak seorang pun yang mengikutinya. Kurang lebih sepuluh kaki kemudian, pemuda itu mendengar suara bentakan-bentakan dari Liliong berkumandang datang diri depan sana. Cepat-cepat Ong Itsin menuju ke tempat berasalnya suara itu, setelah menikung di sebuah selat yang sempit, akhirnya pemuda itu saksikan perempuan berambut panjang tadi diikat di sebuah batu cadas dengan rotan-rotan yang berduri. Sementara Liliong serta beberapa orang jago andalannya sedang membentak-bentak di hadapannya, tapi perempuan berambut panjang itu cuma membungkam dalam seribu bahasa. Begitu masuk ke dalam lembah, Ong Itsin segera berteriak keras. Paman-paman, aku telah datang. Tanpa berpaling Liliong membentak marah. Mau apa kamu kesini enyah cepat-cepat dari hadapanku? Ong Itsin rada tertegun, tapi dengan cepat serunya kembali. Tapi Choa Tai Hiap suruh aku membawa kedua orang ini kesini, kedua orang itu adalah orang-orang dari Chiong Le Susia. Liliong melengak lalu berpaling, diliriknya sekejap dua orang manusia yang ada di kempitan Ong Itsin, kemudian sekali lompat ke depan, dua orang itu sudah dirampasnya. Choa Tai Hiap ada di mana tegurnya lagi? Choa Tai Hiap terkena pukulan beracun yang dilepaskan dua orang itu, dia sudah pergi merawat lukanya. Eh, cepat kau pergi dari sini, jangan pergi ke sembarangan tempat. Tapi kedua orang itu, belum hasil dia berkata, Liliong kembali sudah membentak. Tak usah banyak bicara, cepat pergi dari sini. Di tempat ini sudah tak ada urusanmu. Ong Itsin sangat tersinggung oleh bentakan pamannya, ia makan hati, tapi tak berani berkata apa-apa terpaksa dengan wajah murung dia mengundurkan diri ke depan mulut lembah sempit tersebut. Sementara itu, Liliong sudah membentak dengan suara lantang. Aku harap satu di antara kalian bertiga mau buka untuk berbicara terus terang kau tidak. HMM jangan salahkan kalau kukubur kalian begitu dalam keadaan hidup-hidup. Begitu mendengar bentakan dari pamannya itu tiba-tiba Ong Itsin berhenti, kemudian sambil berpaling ia berseru. Paman, kau tak bisa menyalahkan mereka bertiga. Kemarahan yang berkorban dalam benak Liliong ketika itu sudah hampir tak terkendalikan, ia jadi semakin naik darah begitu mendengar Ong Itsin ikut menimbrung dari samping. Enya kau dari sini jeritnya, kalau tidak jangan salahkan kalau ku tendang dirimu sampai keluar kuning telurnya. Seandainya Ong Itsin agak pintar, waktu itu dia pasti sudah mengambil langkah seribu. Tapi pada dasarnya ia memang goblok lagi pula tolongnya tak ketulungan, pemuda itu merasa kalau ucapan yang tersimpan dalam hatinya tidak diutarakan keluar maka rasanya kata-kata tersebut merupakan tulang yang mengganjal dalam tenggorokan, tak enak rasanya sebelum diutarakan keluar. Maka sekalipun badannya mundur lagi beberapa langkah dari situ, mulutnya tetap berseru. Paman, kalau jalan darah mereka belum dibebaskan, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara? Dan mana boleh kau salahkan ketiga orang itu? Sewaktu dilihatnya Ong Itsin masih juga ngebacot tiada habisnya, Dengan penuh kemarahan Li Li Yong benar-benar hendak mengejar pemuda itu untuk menyepaknya keluar dari selat tersebut. Tapi setelah mendengar seruan tersebut dan ia merasa perkataan itu ada benarnya juga, serta merta jagoan dari Li Keh Cheng ini jadi termangu. Sejak perkampungan Li Keh Cheng yang dibangunnya dengan susah payah dibakar orang, kemarahan yang berkobar dalam dada Li Li Yong hampir saja membuat jago itu jadi kalap. Untung dia adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman luas, kemarahan tersebut sedikit demi sedikit dapat dikendalikan kembali, hingga pikirnya juga sampai jadi kalut. Sejak membelenggu perempuan berambut panjang itu di atas batu cadas, ia telah menggunakan pelbagai care untuk membebaskan jalan darah si perempuan berambut panjang yang tertotok itu dia ingin mengorek pelbagai. Keterangan dari perempuan itu agar mengetahui siapa dalang yang berada di belakang mereka. Tapi hasilnya ternyata nihil, perempuan berambut panjang itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sudah tentu Li Li Yong juga dapat menduga kalau hal ini kemungkinan besar disebabkan jalan darahnya belum dibebaskan, tapi setelah berpikir lebih jauh, ia merasa hal ini hanya disebabkan oleh satu alasan yakni pihak lawan pura-pura berlagak mampus. Maka ketika mendengar perkataan dari Ong Nitsin itu, hatinya jadi tergerak dengan mata melotot segera bentaknya, dari mana kau bisa tahu. Ong Nitsin sudah terbiasa dibuat ketakutan menghadapi pamannya, melihat Li Li Yong mendulik, saking takutnya dia malah tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Hayo bicara bentak Li Li Yong lagi. Eh 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 titik untuk untuk membebaskan jalan darah kedua orang ini, kita harus menuding hidungnya sambil memaki-maki, kalau dia sudah kenyang kita maki, tentu jalan darahnya akan bebas dengan sendirinya. Sudah puluhan tahun Li Li Yong berkelana dalam dunia persilatan, pelbagai kejadian aneh dan berita aneh pernah dia alami, tapi belum pernah menjumpai kejadian seaneh yang dialaminya hari ini. Kentut busuk bapakmu kontan saja dia memaki dengan dahi yang berkerut kencang. Tidak paman, benar-benar bukan kentut busuk bapakku, kalau tidak percaya boleh dicoba ngototong Nitsin. Sekali lagi Li Li Yong terbelalak keheranan. Ya terlalu banyak kejadian aneh yang dialaminya hari ini. Pertama, tiga orang yang mengaku bernama Chiong Le Susia mencatut nama empat iblis sesat yang telah mati lama. Kedua, tanpa sebab musabab yang jelas mereka membakar perkampungan keluarga Li. Dan ketiga, dalam usaha pengejarannya atas perempuan berambut panjang, tiba-tiba jalan darahnya ditotok orang, meski dia sudah berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya bukan saja tidak diketahui siapa pembantunya itu, dia pun gagal membebaskan jalan darahnya. Atas dasar beberapa kejadian aneh itu, siapa duga kalau perkataan dari Ong Nitsin bukan cuma bualan belaka? Berpikir sampai di situ, dia lantas mengangkat si laki-laki bajak putih yang berada di tangan kanannya. Kalau begitu, kau boleh mebebaskan dulu jalan darah orang ini perintahnya kemudian. Ong Nitsin tak berani membantah, dia maju ke muka, lalu sambil menuding ujung hidung orang berbaju putih, dia mulai melontarkan kata-kata makiannya. Monyet jelek kalau cuma membakar perkampungan keluarga Li Mahd, terhitung dosa yang enteng, barusan ketika ada di lembah keluarga Li, kenapa kau bunuh Tio Samya dan Hai Toako, kenapa kau luka juga empat orang jago lihai dan perkampungan kami? Monyet jelek dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, jiwamu tak boleh diampuni lagi. Sementara itu Liliong agak tertegun ketika mendengar ucapan tersebut. Peristiwa itu kapan terjadinya di Alantes bertanya. Barusan saja. Kembali Liliong menengok sekejap pada dua orang manusia berbaju putih itu, dia lihat bukan saja sinar matanya tajam, lagi pula kedua keningnya menonjol ini membuktikan kalau mereka adalah jago-jago lihai yang mempunyai tenaga dalam amat sempurna. Tentu saja dengan dasar tenaga dalam sesempurna itu, bukan mustahil jika jago-jago perkampungannya dibantai mereka, tapi segera timbul pula suata kecurigaan di hati kecil Liliong. Andai kata jago-jago perkampungannya benar-benar dibantai mereka, lantas siapa pula yang berhasil mebekuk kembali dua orang manusia berbaju putih ini dengan perasaan ingin tahu di Alantes bertanya. Lalu siapa yang kemudian mebekuk mereka lagi? Ong Itsin tertawa jengah. Heeh titik heeh heeh siapa lagi paman sudah tentu aku. Begitu aku maju ke depan, mereka lantas kubekuk batang leharnya. Mendengar jawaban itu, Liliong merasa yaa geli, yaa dongkol, dia cuma bisa gelengkan kepalanya sambil mengeluh. Ong Itsin wahai Ong Itsin sebetulnya kau tidak terhitung orar yang sama sekali tak berguna, sebab jelek-jelek begini kau masih termasuk orang yang jujur. Tapi sekarang, oh, rupanya kau mulai pandai membual, mendingan kalau bualannya masuk di akal, ibaratnya tongkosong bunyinya nyaring, kau memang mirip sekali dengan kata buduk dalam sumur, tak tahu diri. Paman, aku tidak bohong teriak Ong Itsin sambil mencak-mencak karena gelisah, sungguh, aku tidak bohong, pokoknya kalau aku sampai bohong, biar anak keturunanku ditumpas. Telur busuk bapakmu bentak lilong jengkel. Ong Itsin makin gelisah, apalagi ketika mengetahui kalau pamannya tidak percaya, maka kepada orang berbaju putih itu dia berteriak. Hei, katakan kepada pamanku, bukankah aku yang menangkap kalian, berdua, sambil berkata ditonjoknya ujung hidung orang berbaju putih itu keras-keras. Dengan ditonjoknya ujung hidung tersebut, secara otomatis jalan darah si laki-laki baju putih yang tertotok pun menjadi bebas kembali, begitu merasa aliran darahnya berjalan lancar kembali, serta merta orang itu meronta dengan sepenuh tenaga. Waktu itu lilong baru saja akan mencaci maki kebodohan Ong Itsin, ketika merasakan timbulnya tenaga yang amat besar menerjang telapak tangan kirinya, dia jadi kaget, apalagi tenaga rontaan itu sedemikian kuatnya sehingga hampir saja kelima jari tangannya terlepas dari cengkeraman. Sambil membantak keras lilong memperkencang cengkeramannya, lalu lututnya disodok ke atas tepat menghantam jalan darah wikiuhiat di tubuh lawan. Padahal waktu meronta dari cekalan orang tadi laki-laki berbaju putih sudah menyiapkan sebuah pukulan dasyat, untung sodokan lilong menghantam jalan darah wikiuhiatnya lebih dahulu, sehingga dengan begitu hawa murninya kembali menjadi buyar, meski akhirnya pukulan itu sempat mampir di badan lilong, pukulan itu sudah tidak berarti lagi. Kejut dan kagum lilong melihat kelihayan lawannya, dan tak menyangka kalau orang masih sanggup melepaskan serangan dasyat kendatipun bahunya sudah dicengkeram. Setelah musuh tak berkutik, dia membaringkan pula laki-laki berbaju putih itu yang ada di tangan kirinya, lalu punggung orang itu diinjak dengan kaki. Bersamaan itu juga dan melepaskan kembali sebuah totokan yang tepat menghantam di jalan darah lengtai hiat. Dalam keadaan begini, orang berbaju putih itu benar-benar mati kutunya, dan tak mampu berkutik lagi. Bajingan keparat hardik lilong kemudian siapakah kalian? Siapa yang menitahkan kalian membuat keonaran di sini? Heeh, 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 titik, heeh, titik kami adalah Ciong Le Susia, empat manusia sesat dari bukit Ciong Le. Titik. Liceng cu masa kau tidak tahu seru laki-laki berbaju putih sambil memperdengarkan suara tertawanya yang menggidikan hati. Huuh, Ciong Le Susia sudah mampus sejak dulu, dari mana muncul laya Ciong Le Susia lagi? Meski sudah terjatuh di tangan lawan, ternyata orang berbaju putih tak mau kalah bersilat lidah, kembali dia berkata. Yang mampus memang tak bisa bangkit lagi dari liang kuburnya, tapi kau jangan salah sangka, Ciong Le Susia yang kau hadapi sekarang adalah Ciong Le Susia kelompok baru, ilmu silat kami justru jauh lebih hebat daripada Ciong Le Suahya yang sudah koit. Tahukah kau liliong tertawa dingin? Heheheheh apa gunanya ilmu silat yang hebat? Toh akhirnya jatuh pula ke tanganku ejeknya. Memangnya kau yang berhasil menangkap kami dengus orang berbaju putih itu. Tertegun liliong setelah mendengar perkataan itu, Yeaa, jangankan dua orang manusia berbaju putih itu, bahkan si perempuan berambut panjang pun bukan hasil tangkapannya sendiri. Li liong masih termangu, manusia berbaju putih itu telah berkata lagi. Lebih baik lepaskanlah kami bertiga selekas mungkin, dengan begitu selembar jiwamu akan selamat. Kalau sampai guruku mendapat tahu dan menyusul kemari, aku khawatir kau sendiri pun akan turut. Mampus kembali liliong merasakan hatinya tergetar keras. Siapakah guru kalian? Ia bertanya kemudian manusia berbaju putih itu tertawa seram. Heheheheh titik heheheheh siapakah? Gurunya Ciong Le Susia. Li Chengcu, kau toh bukan anak kemarin sore yang tak punya pengetahuan apa-apa, masa soal ini saja tidak tahu dan harus ditanyakan kepada kami? Jadi si siu jin mo, manusia iblis berkepala singa, si mahluk tua itu masih hidup di dunia ini pakai kliliong saking terkejutnya. Sekali lagi manusia aneh berbaju putih memperdengarkan suara tertawa anehnya yang menggidikan hati. Heheheheh titik heheheheh titik kecuali dia, siapa lagi yang pantas menjadi guru kami? Perasaan bergidik gelombang menerpa perasaan jago tua dari perkampungan keluarga Li ini, kendatipun ilmu silat yang dimilikinya cukup lihai, kedudukannya terhormat, pergaulannya luas dan dia bukan seorang manusia yang takut urusan, tetapi mendengar nama si siu jin mo disinggung, entah apa sebabnya perasaan takut yang luar biasa hebatnya menyelimuti seluruh benak dan perasaannya. Tentu saja hal ini sebagian besar disebabkan karena kepandayan silat dari si siu jin mo terlampau tinggi, tindak tanduknya terlampau buas dan kera kerjanya demikian menakutkan. Yeheheheh meskipun pada beberapa tahun berselang si siu jin mo sudah dikerubuti begitu banyak jago lihai dari pelbagai perguruan sehingga tubuhnya terjatuh ke dalam jurang, meskipun lebih banyak nasib buruk daripada nasib baik, tapi mayatnya tak pernah ditemukan oleh siapapun, dan peristiwa itu membuat banyak orang perselatan tidak tenang. Selama beberapa tahun belakangan ini, orang masih berusaha menemukan mayat si siu jin mo di sekitar jurang, semua orang ingin membuktikan apakah dia benar-benar sudah mati atau belum. Tapi kini, jawabannya sudah muncul dengan sendirinya, bukan saja si siu jin mo belum mati malah sudah menerima 4 orang murid untuk mengacau dunia perselatan. Lama sekali li liong berdiri tertegun, dia tak tahu bagaimana harus menyelesaikan persoalan ini, melepaskan manusia-manusia baju putih itukah? Atau tidak melepaskan mereka? Dengan perasaan bimbang di alantas, bertanya lagi. Mengapa kalian memilih perkampungan keluarga li sebagai sasaran yang pertama? Manusia berbaju putih itu tertawa dingin. Heeh, 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 nama besar perkampungan keluarga li sudah tersohor sampai di mana-mana, Kalau kita basmi perkampungan ini, maka tidak sampai 3-5 hari kemunculan suhu kami dalam dunia perselatan pasti akan diketahui oleh setiap umat perselatan di dunia ini. Keadaan li liong ketika itu sungguh amat sulit, bukan saja ia merasa serba salah, pikirannya juga teramat kalut. Seandainya dia hendak membinasakan ketiga orang itu, padahal kekatnya hal tersebut bisa dilakukan segampang membalikan telapak tangan. Tapi jika ketiga orang itu dibunuh, miscaya Seisyu Jin Mo tak akan berpeluk tangan, iblis itu pasti akan berdaya upaya untuk membalaskan dendam bagi kematian murid-murid. Hingga kini jago-jago perselatan masih belum tahu akan kemunculan makhluk tua itu, tentu saja li liong tidak tahu bagaimanakah sikap halayak ramai terhadap makhluk tua tersebut. Seandainya semua orang berhasrat untuk bekerja sama guna melenyapkan makhluk tua itu, sudah barang tentu li liong juga tak akan takut untuk membinasakan ketiga orang itu. Tapi hati manusia lebih dalam dari samudera, siapa tahu kalau jiwa orang perselatan zaman sekarang adalah jiwa tempe, kalau mereka pada takut terhadap iblis tua itu lantas mengambil sikap mencuci tangan dari urusan orang lain? Yee-aa, kalau semua orang mencari selamatnya buat diri sendiri, sudah tentu dia harus bertarung sendiri melawan iblis lihai tersebut dan inilah yang paling dikhawatirkan li liong. Rupanya maosia berbaju putih itu dapat menebak suara hati li liong, dia berkata. Li Chengcu, kemunculan suhuku pada kali ini berbeda jauh dengan keadaannya dulu, sebab beliau telah berhasil menguasai ilmu Qiyu Tian Tu Esou Kang, ilmu sembilan langit kekuatan sakti, suatu kepandayan kaum sesat yang paling tinggi. Qiyu Tian Tu Esou Kang. Bukankah, bukankah titik? Ilmu sesat itu sudah lama lenyap dari peredaran dunia persilatan bisik li liong setelah tertegun sejenak. Manusia berbaju putih itu tertawa dingin. Mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, pokoknya kami hanya ingin tahu, sebenarnya kau hendak melepaskan kami atau tidak? Jawab saja terus terang. li liong menjadi ragu-ragu, untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana harus mengatasi keadaan tersebut. Ong It Sin kembali berlagak sok pintar, tiba-tiba, ia menyela dari samping. Paman, si perempuan rambut panjang dan dua orang manusia berbaju putih itu sudah membantai orang-orang kita, bagaimanapun juga mereka tak boleh dilepaskan, sebab kalau sampai mereka dibiarkan pergi, jago-jago dalam perkampungan keluarga li kita tentu akan ikut ludas. Jangan dianggap Ong It Sin itu bodoh, ternyata apa yang diucatkan memang cukup beralasan. Seperti yang dia katakan barusan, seandainya li liong sampai melepaskan ketiga orang itu, bukan saja nama baik perkampungan keluarga li akan ternoda dan tak sanggup tancapkan kaki lagi dalam dunia persilatan, sekalipun para jagonya juga bakal buyar dan tak sudi mengikuti dirinya lagi. Li liong menjadi semakin tertegun, akhirnya sambil menggigit bibir dan menyahut, apa yang kau ucapkan memang benar. Selama berhadapan dengan pamannya, Ong It Sin hanya tahu dimaki dan disalahkan belum pernah ia mendengar kata-kata semacam ini, maka setelah mendengar perkataannya saking gembiranya ia sampai mencak-mencak seperti orang edan. Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara langkah kaki manusia yang berat. Ong It Sin segera berpaling, dijumpainya seseorang sedang memasuki lembah tersebut dengan langkah yang lambat. Tapi begitu diketahui siapa gerangan orang itu, kontan saja Ong It Sin berdiri terbelalak untuk sesaat lamanya hampir saja ia tidak percaya dengan pandangan mati sendiri, sedang orang itu lambat laun semakin mendekat kehadapannya. Kekagetan dan ketertegunan Ong It Sin bukan lantaran orang itu mempunyai bentuk wajah yang aneh, bukan orang itu malah memiliki muka yang cukup keren, berwibawa dan masih setengah umur lagi. Akan tetapi Ong It Sin masih teringat cukup jelas, ia pernah berjumpa dengan orang itu jadi kali ini adalah untuk kedua kalinya mereka bertemu. Hanya, pertemuan yang pertama kali dulu, pemuda itu merasa orang bukan manusia sungguhan, dia menganggapnya sebagai si patung pemujaan dalam kuil bobrok. Yee, tak salah lagi orang itu memang patung pemujaan dalam kuil bobrok yang pernah digunakan untuk berteduh dari curahan hujan ketika dia dalam perjalanan, pulang ke perkampungan keluarga Li belum lama berselang. Waktu itu, ketika dia bertemu dengan patung pemujaan tersebut, memang pernah timbul perasaan heran pada Ong It Sin, dia merasa patung itu mirip manusia hidup, akan tetapi, oleh karena patung itu sama sekali tak bergerak, anak muda itu pun tidak melakukan pemeriksaan dengan lebih seksama. Dan kini, secara tiba-tiba ia berhadapan dengan sesosok patung yang secara mendadak berubah menjadi manusia hidup, malah berjalan menuju ke arahnya pula, bagaimana mungkin hatinya tidak kaget? Bagaimana mungkin hatinya tidak tercekat? Kalau Ong It Sin melulu heran saja karena menganggap patung pemujaan dapat berjalan sendiri, maka lain halnya dengan Li Leong, ia terkejut bercampur ngeri, ditatapnya kemunculan orang itu dengan meti melotot. Bayangkan saja, langkah orang itu kendati pun tampaknya sangat lambat dalam kenyataan enteng dan penuh berisi kekuatan, siapapun sebagai ahli silat akan segera mengetahui bahwa orang itu adalah seorang jago tangguh yang memiliki tenaga luar maupun tenaga dalam yang sempurna, apalagi Li Leong memang memperhatikan secara bersungguh-sungguh. Selain daripada itu, raut wajah laki-laki setengah bayak itu cukup keren dan berwibawa, sama sekali tidak mengandung hawa kesesatan, timbul kesan baik Li Leong terhadapnya. Maka sambil memberi hormat yang menyapa, siapa saudara? Waktu Li Leong menyapa, laki-laki setengah umur itu sudah berhenti kurang lebih beberapa kaki di hadapan lawannya, lalu menjawab, namaku tiada artinya bagimu, lebih baik tak usah disinggung. Kalau begitu apa maksud kedatangan saudara? Aku datang dengan membawa satu pengharapan dari saudara tukas laki-laki itu sebelum pihak lawan menyelesaikan kata-katanya. Li Leong agak tertegun, ia masih belum paham maksud kedatangan laki-laki setengah umur itu, maka tergelaklah jago dari keluarga Li ini. haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik kalau memang mempunyai suatu pengharapan, apa salahnya kalau diutarakan keluar? Ketiga orang ini adalah sahabat-sahabatku kata laki-laki setengah umur itu kemudian sambil menuding ke arah dua orang lelaki berbaju putih dan perempuan berambut panjang itu, sekalipun mereka telah berbuat kesalahan hingga ditangkap Li Cheng Chu, toh kesalahan yang mereka lakukan tidak terlampau berat, karena itu aku minta agar Li Cheng Chu bersedia membebaskan mereka. Sekalipun nadanya bersifat mintakan ampun, tapi Kero mengungkapkan kata-katanya cukup ketus dan kasar, sedikit pun tidak berniat untuk minta secara baik-baik. Dikala laki-laki itu menyinggung tentang ketiga orang itu, paras muka dewa perak Liliong yang putih keperak-perakan sudah agak berubah, apalagi setelah mendengar perkataan yang sifatnya setengah memaksa kontan saja ia tertawa dingin tiada hentinya. Oh oh, jadi kalau begitu, engkau pun salah seorang di antara Chiong Le Susia Ejeknya. Benar orang itu mengangguk. Dengan Kero yang brutal kalian berempat telah membakar perkampungan keluarga Li hingga hancur berantakan, Heeh, 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 memangnya kau anggap peristiwa tersebut dapatku sudahi dengan begitu saja hanya berdasarkan beberapa patah katamu itu. Dalam perkiraan Liliong dan peratan yang cukup pedas dan terang-terangan ini paling sedikit akan membuat pihak tawan gelagapan dan tak mampu menjawab, siapa tahu laki-laki setengah umur itu malah tertawa tergelak. Haaah, haaah, titik, haaah, titik. Li Chengcu demikian serunya, kendatipun kami telah membakar perkampungan keluarga Li, tohnya wamu telah kami ampuni, hal ini sudah merupakan suatu kehormatan bagimu, apalagi yang kau harapkan. Sebaik-baiknya watak Liliong, setebal-tebalnya iman jago tersebut, meledak juga hawa amarahnya sesudah mendengar perkataannya, dia membentak keras, sepasang telapak tangannya segera ditepukan satu sama lainnya keras-keras. Kering bagaikan ada dua batang besi baja yang saling membentur, serem tetan suara nyaring berkumandang memekikan telinga, menyusul kemudian telapak tangannya didorong berbareng ke depan. Gulungan angin pukulan yang maha dasyat segera, menyapu ketubuh lawan ibaratnya amukan ombak samudera dilanda angin puyuh. Pada dasarnya kaki lilong memang menginjak di atas dada dua orang lelaki-laki berbaju putih itu, dengan dikerahkannya tenaga untuk melancarkan serangan tersebut, secara otomatis tenaga injakannya pada dada kedua orang itu pun bertambah berat. Padahal kedua orang lelaki berbaju putih itu tergeletak dengan jalan darah yang masih tertotok untuk saja mereka tak sanggup untuk membendung datangnya daya tekanan yang maha dasyat itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya, tak ampun, lagi isi perut mereka terluka dan darah kental segera menyembur keluar dari mulutnya. Rasa dendam liliong terhadap keempat orang itu sudah merasukah hingga ketulang sum-sum, meskipun dia tahu bahwa injakan yang berkelanjutan akan mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang lelaki berbaju putih itu, tapi dalam keadaan seperti ini, tak sempat lagi si Dewa Perak Liliong untuk memikirkan soal ikatan dendam itu, apa yang dipikirkan kini hanya bagaimana caranya menaklukan lawan. Setelah serangan yang pertama dilancarkan, secara beruntun dia melancarkan kembali tiga buah pukulan berantai, pukulan demi pukulan dilancarkan dengan kekuatan yang besar. Berubah hebat paras muka lelaki-laki setengah umur itu ketika dilihatnya dua orang lelaki berbaju putih muntah darah, dengan tubuh yang tetap menegak mendadak dia melambung ke atas udara. Tubuhnya meluncur setinggi 7-8 dipa ke udara, dengan gerakan itu terhindarlah dia dari serangan gelombang pertama yang dilancarkan Liliong. Tapi jagoan dari perkampungan keluarga Li ini bukan orang bodoh, serentak serangannya gelombang kedua diarahkan ke atas. Padahal tubuh lelaki-lelaki setengah umur itu masih berada di tengah udara, dengan tibanya gulungan angin pukulan yang mahadasyat dari Liliong ini, semestinya sulit bagi orang itu untuk menghindarkan diri. Liliong lantas beranggapan bahwa serangan kedua yang dilancarkan ini niscaya akan berhasil mendesak turun musuhnya, atau paling sedikit memaksanya berada di bawah angin. Laki-laki setengah timur itu memang teramat hebat, bukan saja gerakan tubuhnya secepat sambaran petir, anehnya bukan kepalang, diikala pukulan dari Liliong menghantam ke atas, mendadak ia menarik hawa murninya sambil memberosot turun, seperti batu yang dijatuhkan dari tengah udara, tubuhnya langsung meluncur ke bawah. Waktu melambung ke udara gerakannya sudah terhitung cepat, apalagi waktu meluncur ke bawah kecepatannya semakin luar biasa. Belak-a-a-a-ang, tahu-tahu tubuhnya sudah mencapai permukaan tanah, dengan demikian serangan gelombang kedua dari Liliong kembali mengenai sasaran yang kosong. Perubahan tersebut sungguh di luar dugaan Liliong, cepat-cepat arah serangannya dirubah kembaki ke bawah, sayang gerakannya terlambat satu tindak. Laki-laki setengah umur itu tidak berpeluk tangan belaka, begitu badannya mencapai permukaan tanah, kedua jari tangan kanannya serentak menyentil ke depan melancarkan dua totokan udara kosong. Sereet-sereet setajam bacokan golok, desingan angin jari itu menyerang jalan darah Witiong Hiat. Berada dalam posisi yang sulit, apalagi ancaman musuh berada di depan mata, mau tak mau terpaksa Liliong harus mundur ke belakang, begitu tubuhnya berkelit ke samping, ia menggeser dua langkah, dengan demikian semakin jauhlah dia tinggalkan dua orang lelaki berbaju putih. Tampaknya serangan maut yang dilancarkan lelaki berusia setengah umur itu cuma bermaksud untuk memaksa mundur Liliong dan menyelamatkan jiwa kedua orang. Rekannya dapat dilihat dari gerakan selanjutnya yang dilakukan orang itu. Di kalah Liliong mundur, dia maju sambil mengebutkan ujung bajunya, segulung tenaga pukulan yang lembut segera menyapu tubuh lelaki berbaju putih dan melemparkan mereka beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Begitu selesai mengebaskan pukulannya, sambil sedikit miringkan badan dia melancarkan kembali sebuah pukulan untuk menyambut datangnya ancaman. Kebetulan pada waktu itu Liliong sedang melepaskan pukulan dasyat gelombang ketiganya. Dengan selisih jarak 7-8 dipa antara dua orang yang sedang bermusuhan itu, tak mungkin sepasang telapak mereka saling beradu satu sama lainnya. Tapi kekuatan serangan yang dilakukan kedua orang itu memang terlampau dasyat, buktinya ketika kedua gulung. Angin pukulan itu mencapai tengah jalan, suatu benturan dasyat tak terhindarkan lagi. Belaang diiringi ledakan keras yang memekikan telinga, himpunan tenaga pukulan membuyar jadi beberapa jalur serangan, seketika itu juga timbul sapuan angin taupan yang menyebar ke delapan penjuru. Baik Dewa Liliong maupun lelaki setengah umur, kedua-duanya merupakan tokoh persilatan kelas 1 dalam dunia persilatan, tentu saja tenaga pukulan yang dilakukan mereka dalam bentrokan tersebut tak kalah hebatnya. Pertama-tama Ong Nitsin yang tak tahan, dengan sempoyongan dan mundur sampai beberapa langkah, bahkan 18 langkah kemudian belum juga henti, sebaliknya Liliong maupun lelaki setengah umur cuma tergetar sedikit saja untuk kemudian masing-masing pihak terlibat kembali dalam pertarungan yang seru. Dalam pada itu Ong Nitsin sudah mundur 2-30 langkah lebih, ia sudah berada di dalam sebuah gua sebelum gerakan mundurnya betul-betul terhenti. Tapi sebelum berdiri tegak badannya kembali menjadi gontai, dan dulu ia jatuh terduduk. Ong Nitsin melongot, kemudian pikirnya, aduh mak, hebat benar pukulan itu. Dia berusaha untuk merangkak bangun, sebelum maksudnya kesampaian, tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang tertawa cekikikan. Waduh, ada emas lantakan segede gajah. Serunya dengan suara yang lembut dan merdu, jelas suara seorang gadis. Sekalipun sudah biasa digoda dan dipermainkan orang, tak urung merah padam juga wajah Ong Nitsin karena jengah, buru-buru dia merangkak bangun sambil berpaling ke belakang. Tapi setelah dia menoleh kebalik gua tersebut, kembali si anak muda tertegun. Barusan dengan jelasnya dia mendengar ada orang mencertawakan dirinya, malah mencemeoh lagi, tapi setelah dia berpaling ke arah berasalnya suara itu, ternyata tak kelihatan seorang manusia pun. Gua itu memang sangat dalam, gelap gulita lagi, sudah tentu bagi manusia semacam Ong Nitsin yang berilmu cetek tak dapat melihat jauh lebih ke dalam, jadi adakah seseorang di balik gua, dia sendiri pun tidak tahu. Dalam keadaan begini, Ong Nitsin cuma bisa meringis simbil menyengir kuda. Sobat, jangan mencertawakan aku dan keluhnya, sekalipun aku jatuh terduduk tapi, heeh titik, heeh heeh pantatku kan tidak sampai sakit. Sekali tolol selamanya tetap tolol, demikian halnya dengan Ong Nitsin. Seandainya dia tidak memberi pembelaan, keadaannya masih mendingan, tapi begitu dia membela diri ketahuanlah ketolol-tololannya. Kontan saja gelap tertawa cekikikan kembali berkumandang dari balik gua. Menyusul tertawa cekikan tadi, kedengaran seorang gadis berkata dengan suara yang lembut. Suko, coba lihat orang itu, menarik sekali haa ah. Haa ah titik haa ah titik, rupanya sebelum pohon besi dapat berbunga, dia tak akan merasa puas. Huhuhuh. Apanya yang menarik dengan orang tolol seperti itu jengek laki-laki muda lainnya setengah menghina, lebih baik tak usah gubris. Suko, coba kau lihat mimik wajahnya, heeh titik. Heeh heeh. Tiba-tiba gadis itu tertawa cekikikan. Lagi sebingga perkataannya kembali terpotong. Ong Nitsin melongo seperti orang tolol, dia mencoba untuk merabah wajahnya, merabah bibirnya yang tebal, hidungnya yang mekar, lalu melongo-longo lagi, dia tak tahu keandahan apakah yang terdapat di atas wajahnya sehingga menimbulkan gelak tertawa si nona. Makin panik anak muda itu makin keras gelak tertawa si nona, sebab tingkah laku Ong Nitsin ketika itu tak ubahnya seperti monyet kena terasi, yaa, bayangkan sendiri kalau seseorang bertampang jelek tiba-tiba panik di hadapan anak muda, keadaannya pasti runyam. Akan tetapi, Ong Nitsin tidak merasakan gelak tertawanya itu sebagai suatu cemboohan atau penghinaan haginya, sebab tertawa si nona begitu merdu, begitu menawan hati, ibaratnya kelindingan berbunyi nyaring. Akhirnya anak muda itu malah tertawa sendiri sapanya, Eh, 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 siapa kalian? Kenapa bersembunyi di dalam gua? Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba gelak tertawa si nona berhenti, menyusul kemudian Ong Nitsin merasakan tibanya segulung hembusan angin tajam yang menerpa wajahnya, tahu-tahu di hadapannya telah bertambah diengau sesosok manusia. Ong Nitsin kaget sebab secara tiba-tiba muncul seseorang yang berdiri sedemikian dekat dengan dirinya, tanpa sadar serta merta dia mundur ke belakang. Tapi, baru saja tubuhnya akan bergerak mundur, tahu-tahu bagian dadanya sudah dicengkeram orang. Padahal Ong Nitsin belum sempat menyaksikan bagaimanakah raut wajah orang itu, merasa dadanya dicengkeram orang, dia berkauk-kauk sambil mencaci maki. Baru sampai di tengah jalan caci makinya, kembali bahunya terasa kaku, ternyata jalan darah Chia Okeng Hiatnya sudah tertotok pula. Dengan tertotoknya jalan darah itu, praktis Nol Nger Itsin tak mampu berkutik, apa yang bisa dilakukan sekarang hanya pasrah, pasrah pada nasib dan membiarkan badannya diseret orang masuk ke dalam gua. Beberapa kaki setelah berada di balik gua, si pemuda merasakan pandangan matanya menjadi gelap, jangankan benda di sekelilingnya untuk melihat kelima jari, tangan sendiri saja sukarnya bukan kepalang. Di tengah kegelapan, tiba-tiba ia mendengar suara gadis itu berkumandang lagi, Suko, buat apa kau bekuk si tolol itu? HMM, pemuda itu mendengus, tempat persembunyian kita sudah diketahui si tolol ini, kalau tidak kita bekuk batang lehernya, rahasia ini pasti dia uarkan di tempat luaran. Mendengar perkataan itu, Ong Nger Itsin lantas membatin. Oh oh oh, rupanya kalian berdua takut tempat persembunyiannya ketahuan orang, ya ah ah, kata paman siapa yang suka bermain sembunyi-sembunyian dia pasti bukan orang baik waktu dia masih melamun, kembali kedengaran si Nona berkata lagi, Suko, aku lihat orang ini cukup jujur, asal kita minta kepadanya agar jangan mengeluarkan rahasia kepada orang lain, dan dia bersedia mengawulkannya niscaya rahasia kita tak akan diberitahukan olehnya kepada siapapun. Bungah juga hati Ong Nger Itsin sehabis mendengar perkataan itu, rasa gembiraya bukan kepala ngetanggung sampai-sampai rasa sakit di tubuhnya yang membentur sudut gua pun tidak dirasakan lagi, segera pikirnya. Nona itu baik sekali, dia dapat mendalami perasaanku, itu berarti dia memang cocok dengan jiwaku, bagaimanapun juga aku harus berkenalan dengannya, bila perlu aku pun harus bersahabat karib dengannya. Sepanjang hidupnya baru pertama ini terlintas dalam benaknya niat untuk bersahabat dengan seorang Nona, seketika itu juga muncullah suatu perasaan yang aneh dalam hatinya. Dalam pada itu pemuda tadi sudah berkata lagi, Sumuai, kau itu tahu apa? Ketahuilah orang persilatan paling licik dan berbahaya, banyak di antara mereka yang berpura-pura sok jujur, padahal dia adalah manusia munafik yang buas, licik dan banyak tipu muslihatnya, jadi kita tak boleh terlalu mempercayai orang dengan begitu saja. Perasaan antipati segera timbul di hati kecil Ong Nitsin, pikirnya. Sialan orang ini dia terlalu menghina diriku, tapi sayang dia mempunyai seorang sumuai yang begitu manis dan menawan hati. Padahal suasana dalam gua gelap gulita, dari mana Ong Nitsin bisa membayangkan bentuk rupas inona? Bulatkah? Gepengkah? Cantikah? Burukkah? Dia tak dapat membayangkan. Tiba-tiba sebercak sinarobor memancar di balik gua, suasana di sekeliling tempat itu jadi terang-benderang, dan dia saksikan seorang pemuda tampan yang bertubuh jangkung beralis matelentik, bermata jeli dengan pakaian ringkas serta pedang tersoreng di pinggang berdiri di hadapannya dengan muka gusar. Seorang nona cantik berbaju kuning telur dengan rambut yang dikepang menjadi dua berdiri di belakangnya. Tiba-tiba dia membawa sebuah hobor. Ong Nitsin sangat berharap agar si nona berpaling ke arahnya sehingga dia dapat menyaksikan raut wajah yang sebenarnya. Waktu yang sesungguhnya dibutuhkan untuk membakar sampai habis sebuah hobor pada hakikatnya relatif singkat, tapi dalam perasaan Ong Nitsin ketika itu rasanya lama sekali, bahkan dia mulai gelisah, dia mengira si nona tak berakal palingkan wajahnya. Ketika dia masih gelisah, kedengaran si anak muda itu berkata kembali, Huuuh, sumuai, bisa-bisanya kau mengatakan bocah keparat itu adalah pemuda yang jujur, coba lihat sepasang metu bangsatnya melotot ke arahmu tanpa berkedip barang sedikitpun. Gadis itu putar badannya, ketika menyaksikan paras muka si nona, untuk kesekian kalinya Ong Nitsin termangu. Sejak jebrol dari rahim ibunya sampai segede ini belum pernah ia jumpai gadis muda seayu ini, sekalipun dia tidak bergincu, tidak memakai beda dandanannya sederhana, tapi di bawah pancaran sinarobor kelihatan betapa menawannya sepasang pipinya yang merah seperti buah apel itu, terutama matanya yang bulat jeli, hidungnya yang mancung, bibirnya yang kecil mungil, dan senyumannya yang menawan hati, kecantikannya sanggup merontokkan sukma orang. Nona itu melirik sekejap ke arah Ong Nitsin, lalu tersenyum lagi. Suko, kau telah salah menuduh orang katanya. HMMM omong kosong, kenapa aku bisa salah menuduh dirinya sangkal seng pemuda? Jalan darahnya sudah kau totok, badannya tak mampu berkutik lagi, otomatis dia cuma bisa menengok ke arahku saja. Ong Nitsin lebih terharu lagi setelah mendengar pembelaan dari si Nona, dia masih termangu tiba-tiba sebutir kerikil menyambit ke atas bahunya, oleh benturan tadi, jalan darahnya yang tertotok segera berjalan lancar kembali. Begitu merasa dapat bergerak dia merangkak bangun dari tanah, lalu serunya. Tidak-tidak sekalipun jalan darah tidak tertotok aku pun, yaa aku pun akan memperhatikan diri Nona, sungguh aku berbicara sejujurnya, aku tidak berbohong. Oleh karena dia mendengar gadis tersebut sengaja membelai dirinya, Ong Nitsin merasa tidak sepantasnya kalau gadis itu sampai berbohong lantaran dia, maka sengaja dia menerangkan keadaannya yang sebenarnya. Gadis itu tertegun malah dia pun berpikir, Tolol amat orang ini, manusia segoblok ini tak mungkin bisa berpura-pura, suheng memang telah salah menduga dirinya, maka sambil tertawa kembali dia menegur, kenapa kau memperhatikan diriku? Baru sepatah kata yang sempat diucapkan ketika anak muda itu tahu-tahu maju sambil mendorong gadis tersebut hingga mundur beberapa langkah dari tempat semula. Tak usah banyak mulut sumo ai, biar aku yang memeriksa bocah keparat ini demikian katanya. Karena didorong sampai mundur beberapa langkah, gadis itu mencibirkan bibirnya dan membungkam dalam seribu bahasa. Padahal hakikatnya Ong Nitsin memang tidak menaruh kesan baik terhadap si anak muda, betapa mendongkolnya dia waktu menyaksikan tindakan kasar dari seng pemuda terhadap gadis itu. Timbul perasaan tidak terimanya, seperti api yang bertemu minyak, amarahnya kontan meluap. Eha, apa-apaan kamu ini teriaknya dengan mata melotot, kalau mau berbicara, bicaralah secara baik-baik, kenapa kau men mendorong-dorong segala? Ucapan tersebut kedengarannya memang aneh, bukan saja anak muda itu jadi melongo, gadis cantik itu sendiri pun ikut tertegun oleh si Kapong Nitsin yang luar biasa ini. Kemudian dengan perasaan, yaa menungkol yaa geli, pemuda itu menjawab lantang. Mau ku dorong dia kek atau ku banting dirinya, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Tidak boleh bentak Ong Nitsin sambil melompat bangun, gagah nian gayanya, seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Dengan gampangnya si pemuda maju ke muka dan mencengkeram dada Ong Nitsin, lalu diangkatnya ke atas. Dengan gelagapan Ong Nitsin mencoba untuk melawan, tangannya meronta seperti orang sedang menari, kakinya menyepak-nyepak seperti kuda betina sedang mirahi, sekalipun dia sudah berusaha dengan segala kemampuan, jangankan melukai lawannya, untuk menyentuh tubuh si anak muda itu pun susah. Dikala pemuda itu maju 5-6 langkah, terpaksa Ong Nitsin terdesak pula 5-6 langkah ke belakang setelah mundur sampai di depan dinding dia baru berteriak. Heeh titik oh titik salah tak ada jalan mundur lagi bagiku, kenapa kau masih mendorong diriku terus-menerus? Pemuda itu mendengus, kembali dia mendorong Ong Nitsin ke belakang sehingga anak muda itu mundur sempoyongan, lalu badannya digoncang-goncang pula sehingga kepalanya membentur di atas dinding karang. Duk-duuk-duuk kepalanya yang membentur keras di atas dinding menimbulkan suara nyaring kontan saja kulit kepalanya berubah menjadi sembab merah lagi bengkak saking sakitnya air matu sampai bercucuran membasai pipi Ong Nitsin, untung dia tak sampai bor kau-kau. Rupanya pemuda itu tidak puas sampai di situ saja kembali dia hendak mengguncang-guncangkan tubuh lawannya untung gadis itu cepat bertindak sambil maju ke muka serunya. Suko, jangan kau hajar dirinya lagi. HMM Bajingan ini berani kurang ajar kepada aku, apa salahnya kalau kita beri sedikit pelajaran yang setimpal kepadanya. Tapi, bagaimanapun juga dia berbuat demikian kan untuk membelai aku, seru Seng Nona sambil mencibirkan bibirnya, kalau dia kau gebuki lagi, kan sama artinya dengan kau tidak sudi memberi muka kepadaku. Pemuda itu jadi tertegun. Eh, 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 sumoai, buat apa kau ucapkan kata-kata semacam itu? Masa kau hendak membelai dia tegurnya? Aku tidak membelai siapapun, aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini terlampau rendah sekalipun kau tangkap dia lalu kau gebuki setengah mati, dia juga tak mampu memberikan perlawanan apa-apa, otomatis kau pun tak bisa mempamerkan kehebatanmu itu, lantas apa gunanya? Si pemuda tersudut dan tak mampu berkata apa-apa lagi, tapi hawa amarah masih menyelimuti wajahnya, ia mendengu selalu melepaskan cengkeramannya. Mendingan kalau dia lepas tangan dengan begitu saja, dikala jari-jari tangannya mengendorkan cengkeraman pada tubuh Ong Nitsin, secara diam-diam diakerahkan pula tenaga dalamnya untuk menghajar dada lawan, Ong Nitsin tak menyangka kalau musuhnya sekejitu, dia merasa dadanya seperti ditekan oleh tenaga yang maha dasyat, tubuhnya terjengkang hingga punggungnya menumbuk di atas dinding karang keras-keras. Beluk, saking sakitnya, Ong Nitsin merasa dadanya sesak sukar untuk bernafas, matanya berkunang-kunang, dan kepalanya pusing tujuh keliling, tak kuasa lagi ia jatuh terduduk ke atas tanah. Cepat-cepat si gadis maju ke depan dan membangunkan Ong Nitsin dari tanah. Kau tidak akan berhasil menangkan suko kau jangan mengacau bela lagi daripada mendatangkan kerugian bagi diri sendiri demikian katanya. Selama hidupnya Ong Nitsin akan merah pada mukanya bila bertemu dengan gadis cantik, apalagi dengan tampang wajahnya yang jelek serta memuakan, kebanyakan wanita hanya bermaksud mengoda atau mentertawakan dirinya, belum pernah ada gadis yang begitu baik kepadanya seperti apa yang dialaminya hari ini. Lebih-lebih lagi ada gadis yang bersedia berdiri di sampingnya dalam jarak sedekat sekarang ini, tak heran kalau Ong Nitsin rada gelagapan menghadapi gadis cantik yang menghibur serta membimbing bangun dirinya itu. Pada dasarnya dia memang sudah menaruh kesan baik terhadap gadis itu, maka keadaan demikian ini membuat Ong Nitsin seakan-akan dalam buayan impian, dia melongolonggergo tanpa berbicara. Selang tak lama kemudian, dia baru mangguk berulang kali. Yee-aa, yee-aa, aku tak akan banyak berbicara lagi janjinya. Sudah dapat berdiri sendiri kembali si nona bertanya. Setelah ditegur, Ong Nitsin baru merasa kalau tubuhnya masih berada dalam bimbingan si gadis, paras mukanya berubah semakin merah hingga mirip dengan babi panggang. Dapat, dapat sahutnya gelagapan, aku bisa berdiri sendiri, aku bisa berdiri sendiri. Karena si gadis mendengar kalau pemuda tersebut sudah dapat berdiri sendiri, dia pun lepas tangan dan mundur dua-tiga langkah ke belakang. Padahal tumbukan terakhir yang diterima Ong Nitsin barusan cukup berat, bukan saja kepalanya menjadi pusing tujuh keliling, dadanya juga sesak sukar untuk bernafas, sekujur badannya lemas tak bertenaga dan padahal kekatnya dia tak mampu untuk berdiri sendiri. Tidak heran kalau badannya menjadi gontai setelah nona itu melepaskan bimbingannya baru saja seng nona mundur ke belakang, seluruh tubuhnya roboh ke atas tanah keras-keras. Belah aang terkapar di tanah, pemuda itu gelengkan kepalanya sambil menyengir kuda. Akhirnya setelah sekian lama berbaring, ia baru menengadah sambil berkata, Aku-aku salah bicara nona, tadinya aku mengira aku bisa berdiri sendiri, tak tahunya, memang sialan sepasang kakehku ini, dia tak mau menuruti perintahku, masa aku suruh dia berdiri saja, dia malah roboh, hehehe, apa boleh buat, aku pun tak mampu berdiri dan roboh ke tanah. Pada mulanya si nona tertegun, tapi menyusul kemudiannya tak bisa menahan rasa gelinya lagi, gadis itu tercekikikan sampai terpingkal-pingkal, nyaris napasnya jadi sesak. Melihat perkataannya dapat menimbulkan kegembiraan bagi nona itu, Ong Nitsin ikut gembira, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa bodoh. Hanya si anak muda yang berkerut kening, sudah terang ia tak puas dengan keadaan dihadapannya. Dengan gemas dia maju ke muka, lalu dengan ujung tumitnya menggaet badan Ong Nitsin kemudian dilontarkan ke atas, di sana tangannya sudah bersiap sedia, sekali pelintir tahu-tahu bahunya sudah kena dicengkeram kembali. Hei, kamu tak usah berlagak pilon lagi demikian bentaknya, hayo jawab sejujurnya, siapa kau? Heeh titik heeh titik kamu ini kok aneh betul, masa sebelum ku ajukan pertanyaan tersebut kepadamu, kau malah mendahului mengajukan pertanyaan tersebut kepadaku. Kan lucu? Hayo sekarang kau yang mesti menjawab lebih dulu, mau apa kalian bersembunyi di sekitar lembah lihu kok? HMMM, apa maksudmu? Masa kau juga anggota lembah lihu kok? Tanda tanya ejek seng pemuda dengan alis matu berkerut. Tentu saja, rumahnya memang berada di lembah lihu kok, tepatnya perkampungan keluarga li, cuma sayang. Perkampungan keluarga li sudah ludas dimakan api. Dengan cepat seng nona ikut maju ke depan, tatkalah mendengar kalau perkampungan keluarga li sudah habis dimakan api, mereka jadi tertegun seperti kaget. Ak-a-ah jadi perkampungan keluarga li sudah ludas termakan api seru gadis itu tertahan. Dengan rada mendongkol pemuda itu melotot sekejap ke arah sumoainya, kemudian berkata, Lebih baik kau tak usah banyak berbicara, segala sesuatunya biar aku sendiri yang mengatasi. Tidak boleh ya tidak boleh, siapa yang kepingin sahut seng nona jengkel. Menyaksikan kekasaran pemuda itu, Ong Nitsin kembali akan bersilat lidah dengannya, tapi begitu teringat dengan peringatan dari seng nona barusan, ucapan yang sudah hampir meluncur, sebera ditelan kembali. Oh, jadi engkau berdiam di perkampungan keluarga li kata pemuda itu lagi, bagus, bagus sekali, justru kami memang sengaja datang kemari untuk mencari seorang anggota perkampungan keluarga li, coba ku tanyakan kepadamu, mungkin kau kenal? Siapa yang kau cari? Jangan khawatir, dari yang tua sampai yang muda, pokoknya kalau dia adalah anggota perkampungan keluarga li aku pasti mengenalinya, coba kau sebutkan saja siapa namanya? Ong Nitsin tak pernah membual apalagi membohongi orang, padahal kekatnya apa yang dia katakan memang benar. Bayangkan saja, dia begitu ketelol-telolan, jadi orang polos lagi jujur, bukan saja orang tua suka menggodanya, bocah berusia tiga pun gemar menggangu anak muda ini, ditambah lagi setiap hari kerjanya cuma mundar-mandir dalam perkampungan, tak heran kalau setiap anggota perkampungan dikenalinya semua. Pemuda itu berpikir sebentar, lalu jawabnya, orang yang hendak kami ciri bernama Ong Nitsin, it dari kata Rit, ji atau satu dua, sin dari kata si Aciu, baru lama, kau kenal dengan orang itu. Ong Nitsin tertegur dan berdiri terbelalak, mimpi pun dia tak menyangka kalau kedatangan kedua orang itu adalah untuk mencarinya, tapi bukankah dia tidak kenal dengan mereka berdua? Mau apa mereka datang mencarinya? Yee, jika dirinya yang memang dicari, itu berarti tersedia kesempatan yang lebih luas baginya untuk bermesrahan. Dengan Nona itu, tapi kalau bukan dia yang dicari, melainkan seseorang yang mempunyai nama dan nama marga yang sama. Pemuda itu jadi bingung dan tak tahu bagaimana musti menjawab untuk sesaat dia hanya berdiri termangu seperti orang kehilangan ingatan. Pemuda tersebut menjadi tak sabar karena yang ditunggu-tunggu belum menjawab juga, dia lantas sodok iga orang sambil menegur, Hei kenapa kau diam saja? Kebetulan Ong Nitsin jadi orang memang takut geli, karena iganya disodok, ia jadi kegelian dan tertawa terbahak-bahak. haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik jangan disodok-jangan disodok. Aku bicara. Aku bicara. Seng pemuda itu betul-betul mati kutunya dibikin oleh ketololan orang, dengan perasaan apa boleh buat dia berkata, kalau begitu, cepatlah kau katakan. Dalam perkampungan keluarga Li memang terdapat seseorang yang bernama Ong Nitsin, cuma kukuhatirkan orang itu bukan orang yang sedang kalian cari. Sobat dari mana kau bisa tahu kalau Ong Nitsin yang kau maksudkan bukan orang yang kami cari tanya si Nona tercengang. Ong Nitsin menyengir kuda. Hei 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 tak usah kaget yaa Nona, sebab aku pun bernama Ong Nitsin, it dari kata situ dua, sin dari kata baru lama. Coba sekarang, masa orang yang kalian cari adalah aku? Baik si anak muda itu mati pun Seng Nona, kedua-duanya berseru tertahan setelah mendengar ucapan itu. Oh oh jadi kau adalah tanda petik. Cuma kata-kata itu saja yang dapat diucapkan untuk selanjutnya dengan mulut membungkam mereka awasi Ong Nitsin dari ujung rambut sampan ujung kakinya, seakan-akan mereka tidak percaya kalau orang yang berada di hadapan mereka adalah Ong Nitsin. Hei 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 titik bagaimana sih kalian ini teriak Ong Nitsin kemudian, aku inilah Ong Nitsin yang tulen, cuma ye a a. Siapa tahu kalau orang yang kalian cari memang bukan aku, melainkan orang lain yang kebetulan juga bernama Ong Nitsin. Kalau begitu, apakah dalam perkampungan keluarga Lim masih ada orang lain yang bernama Ong Nitsin? Tanya pemuda itu selanjutnya. Tidak ada, tidak ada, cuma aku si Ong Nitsia yang tulen doang jawabnya sambil menggeleng. Sahabat Ong, boleh aku tahu siapa nama ayahmu? Tiba-tiba si Nona menyela dari samping. Ketika nama ayahnya secara tiba-tiba disinggung mendadak sepasang mata Ong Nitsin jadi merah, rasa sedih melanda seluruh perasaannya, dia menghela nafas panjang. A-a-a-ai-a-ai, lebih baik jangan kita singgung saja, daripada tangisnya meledak-ledak. Apakah ayahmu yang telah mati itu bernama Kuang Tong Tai Hiap, Kim Tu Bukaan, golok emas yang tak pernah kalut, Ong Teng Tian sambung Nona itu lebih jauh? Ong Nitsin berteriak kaget. Hei, Nona dari mana kau bisa mengetahui nama mendi yang ayahku teriaknya? Nona itu tidak menjawab pertanyaan dari Ong Nitsin, sebaliknya berpaling dan berkata kepada Su Hengnya. Su Heng, tak salah bukan, dari ribuan li bersusah payah kita datang kemari ternyata orang yang kita cari-cari tak lain tak bukan adalah sahabat Ong ini. Huuh, tak kusangka kalau keturunan dari Kuang Tong Ngong Tai Hiap adalah manusia bodoh yang tak ada gunanya seperti ini. Jengek pemuda tersebut dengan wajah menghina, sungguh menggelikan sekali, bersusah payah dari ribuan li jauhnya kita datang kemari, akhirnya perjalanan kita hanya sia-sia belaka. Pada dasarnya Ong Nitsin memang tak pernah menganggap dirinya sebagai seorang enghiong hohan, dia tahu betapa bodoh dirinya, jangankan untuk mempelajari ilmu silat tingkat tinggi, gerakan dasar yang paling gampang pun sukar dipahami olehnya. Karena itu kendatipun dia dicernoh dan dihina habis-habisan oleh si pemuda, Ong Nitsin hanya membungkam diri dengan wajah yang bersemu merah lantaran jengah. Pemuda itu kembali tertawa dingin tiada hentinya, tiba-tiba dia menarik tangan Samuainya sambil berseru, Sumuai, mari kita pergi. Kita akan pergi kemana tentu saja keluar perbatasan. Suheng, bersusah payah kita menempuh perjalanan. Sejauh ribuan li datang kemari, tujuannya bukan lain adalah untuk mencari sahabat Ong, dan kini setelah berjerih payah sekian waktu akhirnya orang itu berhasil kita temukan, kenapa sekarang kita malah akan pergi meninggalkan dirinya sebelum meninggalkan pesan apa-apa. Sumuai, masih ingatkah kau dengan pesan Suhu sebelum kita pergi apakah kau sudah melupakannya? Tanda petik. Pesan Suhu tentu saja tak akan kulupakan, kata Suhu, jika keturunan Ong Tai Hiap tidak bercus, maka kita harus segera pergi meninggalkan dirinya, sepatah katapun jangan disinggung. Dan kini, terbukti sudah kalau bocah keparat ini sama sekali tak ada gunanya kata si pemuda sambil menuding ke arah Hong It Sin, kalau kita tidak pulang, lalu apa yang harus kita tunggu lagi? Gadis itu memandang sekejap wajah Hong It Sin kemudian ujarnya kembali. Suko, Suhu tidak mengartikan demikian, maksud Suhu seandainya watak dan karakter keturunan dari Ong Tai Hiap tidak baik, maka kita tak boleh mengatakan apa-apa kepadanya. Lantas kau anggap wataknya cukup baik tukas pemuda sebelum Seng Nona menyelesaikan kata-katanya. Ye, ah, watak Sobatong memang tidak jelek dia melulu tak punya kepandayan silat saja. Selama perdebatan berlangsung, Ong It Sin cuma berdiri di samping sambil melongo-ongo, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan kedua orang itu. Tapi sewaktu mendengar Nora itu memuji-muji dirinya, Ong It Sin menjadi sangat gembira, buru-buru teriaknya. Ah, 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 Nona memang suka memuji padahal aku, aku, eh, 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 paling banter, ya, ah, cuma begitu saja. Pada hype perdebatan antara muda-mudi itu sudah mencapai pada puncaknya, tentu saja tindakan Ong It Sin yang menimbrung secara tiba-tiba, apalagi mengucapkan kata-kata yang lucu, cukup bikin hati orang menjadi geli. Hanya sebentar pemuda itu menahan rasa gelinya, dengan cepat paras mukanya telah berubah menjadi serius kembali, katanya. Sumuai, Suhu berkata persoalan ini luar biasa besarnya, kita tak boleh sekali-kali berbuat keliru, Suhu pun berpesan agar kau menuruti semua perkataanku kenapa kau melupakan semuanya itu Seng Nona segera mencibirkan bibirnya. Sekalipun urusan ini menyangkut masalah yang luar biasa, tapi benda itu kan sudah merupakan hak milik Sobatong, kita tidak lebih hanya menyampaikannya belaka. Aku mengatakan dia orangnya baik, tapi kau bersikeras mengatakan orangnya jahat, bagaimana kalau kita membawanya saja menghadap Suhu dan biar Suhu sendiri yang menentukan apakah dia itu orangnya baik atau jahat, bagaimana? Yee, sudah, sudah lah, akhirnya pemuda itu berseru dengan jengkel. Siapa yang kesudian melakukan perjalanan bersama-sama seorang bocah busuk seperti dia untuk menempuh jarak sejauh 35 ribu li? Kalau memang begitu, sudah sepantasnya kalau kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan kepada Sobatong ini. Tampaknya pemuda itu sudah dibuat kehabisan akal oleh adik seperguruannya, setelah melototi kembali Ong Nitsin beberapa kejap, dia pua berkata, Bocah busuk aku rasa engkau juga tak punya rejeki untuk menikmatinya, tapi bagaimanapun juga kita datang dalam rangka melaksanakan perintah Suhu, karena itu mau tak mau terpaksa aku harus berbicara sejujurnya dengan dirimu. Sejak awal sampai akhir Ong Nitsin cuma melongolonggero saja, dia tak tahu apa yang harus dikatakan, dengan metu, terbelalak diamatinya sepasang muda-mudi itu, akhirnya dia pun berkata,